Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama Yahya Rekos channel pada kesempatan kali ini saya mau unboxing ini ada kelapa wulung hingga kelihatan sih belum kelihatan kelapa wulung bedanya apa ya masih sama kayak kelapa biasa ini kemarin saya beli dari dari Bandung dari kelapa hijau Bandung kita akan coba buka ya dan rasanya seperti apa bedakah seperti kelapa biasa atau sama aja kebawah aja Nah kelapa wulung itu bedanya biasanya merah ininya merah kita coba cek kemarin sih merah aduh nih goloknya agak serem ya goloknya besar tapi hitam nah ini tandanya ya kelapa wulung itu eh ngeping gini nah nah ini kurang kurang kelihatan ya warnanya kayaknya harus waduh nah kita coba buka dulu ya biar kelihatan ciri khas dari kelapa wulung itu nggak merah sih ya agak kelihatan merah ya tuh kalau kemarin pas dibuka disana ya udah kelihatan banget merahnya gitu karena ini udah semalaman di apa disimpan kita coba buka lagi sebelah bawahnya bagian bawahnya ini mohon jangan terlalu dekat nih ini mohon maaf karena tidak biasa nah ini ini agak kelihatannya tuh warnanya warnanya ngeping ini ini banyak manfaatnya sih katanya kelapa wulung itu bedanya banyak lebih banyak manfaatnya dari kelapa biasa tuh udah kelihatan ya ngeping warnanya ngeping Hai biasanya saya lihat di konten-konten orang itu merah banget ini nggak terlalu merah mungkin juga karena eh ini udah semalaman di dibuka seperti ini jadi warnanya agak pudar gitu Oke langsung saja kita coba cek ya ini udah kena ke batoknya Hai aduh bukan ahli buka kelapa nih nah ada sedotan nggak saya ambil dulu sedotannya ya Oke kita akan coba ya ini ada sedotan ini kurang estetik sih karena udah terlalu lama juga didiamkan jadi ya warnanya pudar dan yang apa yang belahnya juga apa enggak Hai bukan ahlinya jadi seperti ini sini kita coba aja ya sebenarnya hai 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 rasanya enggak terlalu manis ada Hai sedikit hai 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 agak kecut-kecut dikit cuma karena seger seger ini seger sih kalau pas siang-siang minum kelapa wulung ini memang seger banget hai 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 oke ada sayarnya memang tidak terlalu manis tapi seger Hai takkan tuangkan dulu airnya sayang kalau dibuang kita akan coba eh buka bagian kelapanya ya hai 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 oke harus dua kali ini pas banget sih eh kelapanya muda kelapa muda tapi ini berantakan Hai tetap bang Hai kelapa wulung baru pertama kali saya coba kelapa wulung Hai ciri khasnya itu merah merah di bagian apa sih namanya eh bagian kulitnya kalau bagian kelapanya sih sama aja sih ya kayak kelapa biasa cuma karena airnya tadi agak eh agak sedikit kecut-kecut gitu dan enggak terlalu manis ya Hai tertambah sama airnya karena ada sedikit airnya jadi Hai Hai agak sedikit asem oke Hai terima kasih yang sudah nonton semoga bermanfaat yang mau coba kelapa wulung bisa di cari nih agak susah sih cari kelapa wulung ini ya karena saya juga di kota saya ini di Pangandaran enggak jarang banget ini nemu saya di Bandung kemarin pas lagi ke Bandung dan saya coba beli ini harganya Rp15.000 satu ya Rp15.000 walaupun memang di Pangandaran kalau di pinggir pantai pantai Rp15.000 eh walaupun itu kelapa biasa apalagi kalau kelapa wulung mungkin lebih mahal gini ya oke saya juga mau cari bibitnya nih mau coba tanem yang tahu ada bibitnya dimana bisa kalau di bisa komen di kolom komentar ya Terima kasih kita cicipi lagi nih kameramin sebelahnya ya nanti ini buat kameraminnya Hai Oke sudah